Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan mulai memperhatikan fasilitas ibadah bagi sejumlah umat beragama, termasuk umat muslim. Di sejumlah fasilitas publik seperti stasiun kereta maupun bandara, disediakan musola bagi umat muslim yang ingin menjalankan ibadah sholat. Di terminal 1 Bandara Internasional Taoyuan misalnya, terdapat ruangan khusus beribadah bagi tiga agama, yaitu Hindu, Kristen, dan Islam. Ruang ibadah ini bisa diakses 24 jam oleh siapapun. Setiap ruangan bentuknya hampir sama. Di ruang musola, meskipun ukuran ruangan terlihat kecil, namun pengunjung tetap terasa nyaman. Ruang ini mampu menampung sekitar 4-6 orang. Untuk memfasilitasi para penggunanya, terdapat penunjuk arah kiblat dan karpet bagi pengunjung yang hendak memakai. Di samping itu, pengelola juga membuat sekat untuk tempat sholat pria dan wanita. Pemerintah Taiwan berharap, dengan hadirnya tempat ibadah khusus bagi pengunjung di fasilitas umum, jumlah wisatawan luar negeri ke Taiwan bisa semakin meningkat. Terima kasih. Terima kasih.